Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini Sahlang So guys apa kabar kalian semua hari ini Semoga selalu hal keren sehat dan selalu hal keren baik-baik Tentunya dan semoga kita Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ya aku ucapkan sebanyak-banyaknya bagi kalian Yang sudah support dan mendukung aku sampai sejauh ini Semoga tidak ada bosan-bosannya untuk men-support channel ini Sehingga untuk maju ke depannya guys Nah jadi di video kali ini aku akan coba Ngajakin kalian nonton bareng gitu ya Mungkin ini tidak asing lagi di mata kalian Dan di telinga kalian Yaitu dari video dari salah satu channel Yaitu yang membahas antara Indonesia dan Malaysia Yaitu Paktau Channel guys Yang mana Paktau Channel ini memberikan sebuah video Yang menarik dan juga menginformasikan Satu sama lain gitu ya Dan aku mendapatkan salah satu Recommendation video Dan ini aku dikirimi link Oleh abangjani0129 Dari Instagram aku langsung Dan juga dari Syahril ya Dari Syahril Dari negara tetangga kita Yaitu Malaysia So jadi disini kita sudah di videonya nih gengnya Jadi disini yang berjudul adalah 5 benda-benda pertama yang wujud Di Malaysia Yang korang takkan sangka So jadi aku juga merasa penasaran Apa-apa aja sih yang benda Pertama yang wujud Yang ada di negara Malaysia gitu guys So jadi yuk langsung aja kita tonton videonya Jadi tanpa berlama-lama lagi ya Menghilangkan penasaran kita So bagi kalian yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah guys Untuk membawangkan channel ini Dan membawangkan saluran lebih bersemangat lagi Dan bagi kalian yang menonton video selanjutnya Aku sudah diperfilling di dalam dekat sinfok aku ya 3, 2, 1 Let's go Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan Untuk video kali ini Pada mereka yang lain Yang nak berikan cadangan Sangatlah dialu-alukan Komen saja dekat bawah Faktau channel Dalam kehidupan kita Pasti akan ada perkara yang berlaku Buat pertama kali kan Sebagai contoh Pertama kali kita merangkak Pertama kali kita berjalan Pertama kali kita naik basikal Membeli kereta Jadi ini ceritanya Benda-benda yang pertama wujud Benda-benda yang pertama ada Di negara Malaysia gitu guys Sebelum benda-benda yang lain gitu ya Termasuklah Benda yang kurang gunakan hari-hari Tapi Pernah tak kurang terfikir Bilikah pertama kali wujud Kebanyakan benda Yang ada di Malaysia ini Oleh itu tanpa membawang masa Jom kita pergi Ke masa lampau 15 benda-benda pertama Ok 15 benda-benda pertama Yang wujud di Malaysia guys Eh Sebelum tu Jangan lupa subscribe Faktau tau Dan jangan lupa tekan loceng 15 Kereta pertama di Malaysia Kereta pertama di Malaysia Kurang perasan tak Kebanyakan nombor plat di kenderaan Mesti bermula dengan huruf awal Negeri tersebut Seperti contoh Nombor plat Terengganu Berbual dengan T Dan Johor Membual dengan J Terengganu dan Johor Silahkan komentar di bawah Tapi kenapa Perak berbual dengan A Haa Ini kerana Kereta pertama di Malaysia Berasal dari negeri Perak Negeri Perak Ya orang Perak Silahkan komentar di bawah Merupakan orang yang pertama Mampu memakai kereta Dan Perak juga mencatatkan jumlah Pembelikan kederaan Yang paling tinggi ketika itu Tapi kebanyakan kereta yang dipakai Di negeri ini Pada waktu itu Bukanlah dari penduduk tanah Melayu itu sendiri Tetapi dipakai Oleh pegawai British Yang bertugas di Perak Kalau korang nak tahu Banyak benda pertama yang berlaku di Malaysia ini Kebanyakannya Bermula di Perak Ini kerana Perak yang terkenal dengan sumber pinci besi Menjadi antara pusat industri Yang pesat Semasa kedatangan British Jadi di dalam senarai video ini Banyak yang wujud Pertama kali di Perak Yang ke-14 Yang ke-14 Leburaya pertama di Malaysia Leburaya pertama di Malaysia guys Disebabkan Perak Merupakan negeri yang pertama Perak lagi eh Mestilah Leburaya Yang pertama juga Berada di Perak Berada di Perak Oke jadi bagikan orang Perak Sekarang komentar di bawah Yang menghubungkan Tanjung Malim Dan Slim River Leburaya ini pada awalnya Merupakan Sebahagian daripada Laluan Persekutuan 1 Dan kemudian telah Dinaik taraf Menjadi Leburaya Pertahun 1966 Kutipan tol pula Bermula pada 16 Mac 1966 Pukul 6 pagi Dan kadar tol Pada masa itu Hanyalah 50 sen Untuk kereta Dan seringgit Untuk pas Dan dori Motor pun tak terkecuali tau Kena bayar 20 sen Oke dan yang ke 13 Lagu Raya pertama Lagu Raya pertama di Malaysia Setiap kali Raya Mesti lagu-lagu Raya Akan berkumandang kan Oh Iya Hari Raya Bermacam-macam versi ada Walau bagaimanapun Mesti lagu Raya klasik Yang akan menjadi Pilihan kita kan Asik Kalau korang nak tahu Lagu Raya pertama Yang dirakamkan Di Tanah Melayu Adalah Pertahun 1936 Yang dinyalikan oleh Miss Aminah Miss Aminah Yang dicipta oleh Tengku Ali Basya Tengku Ali Basya Tengku Ali Basya Tengku Ali Basya Yang masih budak-budak Itu sering kedengaran Lagu-lagu yang seperti ini Okey Okey Nomor 12 Lampu isyarat gantung Pertama di Malaysia Lampu isyarat gantung Lampu isyarat gantung Atau lampu isyarat berkabel Merupakan teknologi Yang terkenal Di Amerika Syarikat Bagaimanapun Di Malaysia juga Terdapat lampu isyarat gantung Ni tau Dan ia hanya terdapat Di Perak Di Perak lagi guys Di Perak Di persimpangan Felkra Nasaruddin Bagi membutuhkan Orang Perak sangat berkesan Di dalam video ini Dari perbastu Dari perjalan Ipunumun Lampu isyarat ini Merupakan Yang pertama Dan satu-satunya Lampu isyarat gantung Yang terdapat di Malaysia Sebelah Okey Nomor 11 Tasik Buatan Manusia Pertama di Malaysia Tasik Bukit Merah Yang terletak Di utara negeri Perak Merupakan Tasik Buatan Manusia Yang pertama di Malaysia Tasik ini telah terbina Pada tahun 1906 Ketika pemerintahan Sultan Perak Yang ke-28 Iaitu Sultan Perak Ya Sultan Idris Tasik ini terbentuk Dari pembinaan Sebuah empangan Iaitu Empangan Bukit Merah Yang telah menegelamkan Sebahagian kawasan Di sekitar kawasan Tasik tersebut Dan menyebabkan terhasilnya Sebuah tasik air tawar Yang luas Tasik Bukit Merah Merupakan satu-satunya Tasik air tawar Yang mempunyai landasan Kereta api Yang meretasi Tasik tersebut Naik apa Kereta api air itu Masjid pertama di Malaysia Masjid pertama di Malaysia guys Faktau tak jumpa Masjid yang pertama Dibina di Malaysia Tapi Faktau jumpa Masjid yang tertua di Malaysia Yang tertua Namun pada tahun 2020 Sebuah masjid Dicumpai di Melaka Iaitu Masjid Kampung Belimbing Masjid Kampung Belimbing Sebagai masjid yang paling tua Di mana dikatakan Dibina sekitar Abad ke-15 Ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka Bagaimanapun Masjid itu sudah runtuh Dan tebian usang Mugikan ini Masjid yang pertama Dibina di Tanah Melayu Sembilan Landasan kereta api Pertama di Malaysia Seperti yang korang semua tahu Kereta api Tanah Melayu Telah bermula Sejak era Zaman kedatangan British Landasan kereta api Tanah Melayu Yang pertama dibina di Malaysia Adalah Pada tahun 1882 Wow 1882 Gua belum lahir geng Bagaimanapun stesen ini Dibuka secara rasmi Pada tahun 1885 Oleh Sir Haglow Iaitu residen British Perak Yang keempat ketika itu Landasan sepanjang 13.28 km ini Bertujuan Menghubungkan Pelombongan Dilarut Dengan pelabuhan terdekat Iaitu Portwell Kini dikenali Sebagai sepetang Dengan tujuan Untuk memudahkan Perjalanan keluar masuk buruh Dan pelombong Ke tempat pekerjaan Lapan Nomor lapan Panggung wayang pertama Panggung wayang pertama di Malaysia Wow Semua mesti tahu Panggung wayang pertama Yang dibina di Tanah Melayu Adalah Pada tahun 1907 Di Singapura Namun Pada tahun 1965 Singapura Telah berpisah Dengan Malaysia So Tak boleh nak cakap Panggung wayang pertama Di Malaysia lah kan Hahaha Di Malaysia Panggung wayang yang tertua Merupakan Data Coliseum Yang terletak Di Kuala Lumpur Ia telah dibina Pada tahun 1921 Oleh keluarga Chua Yang dipelopori Oleh Chua Cheng Bo Bangunan ni Masih ada lagi Sehingga hari ini tau Cuma Ianya telah diubah suai Mengikut Peredaran zaman Hmm Oke Nomor tujuh Telefon pertama di Malaysia Telefon pertama di Malaysia Ketika zaman pemerintahan British Pihak British Telah menghadapi Masalah besar Dalam perhubungan Dengan kawasan luar Pada ketika itu Disebabkan Keadaan geografi Di Tanah Melayu Yang berhutan tebal Dengan paya yang luas Disebabkan itulah Pihak British Telah mencari Alternatif lain Dengan membina Talian Telefon Yang pertama Pada awal tahun 1886 Talian Telefon itu Tergantung Berhutasi hutan Sepanjang 27 batu Dari pejabat Residen British Sehaglo Di Kuala Kangsa Ke pejabat Pembatu Residen Di Taiping Perak Ini telah menjadikan Negeri Perak Merupakan negeri pertama Di Malaysia Yang mempunyai Talian Telefon Dan Telegram Wow Yang keenam Mata wang pertama Sama di Malaysia Okay Wang kertas Malaysia Mula dikeluarkan Oleh Bank Negara Malaysia Pada bulan Jun 1967 1967 Aku belum lahir Dapat gambar potret Duli Yang Mahamulia Seripadu Kebaginda Yang dipertuan Agong Yang pertama Beserta perkataan Sah diperlakukan Diikuti tanda tangan Daripada Tun Ismail Bin Muhammad Ali Iaitu Anak Malaysia pertama Yang menjadi Gabenor Bank Negara Malaysia Wow Wang tersebut terdiri Daripada 6 jenis nilai Iaitu Satu ringgit Lima ringgit Sepuluh ringgit Lima puluh ringgit Dan seratus ringgit Manakala Wang kertas seribu ringgit Telah dikeluarkan Pada 2 September 1968 Okay Nomor lima Museum pertama di Malaysia Museum pertama di Malaysia Museum perak Yang terletak di Taiping ini Dibina Pada tahun 1883 Dan merupakan Museum pertama Yang ditubuhkan di Malaysia Dengan mengambil konsep Masyarakat India Dan Eropah Sebagai seni binanya Idea ini dicetuskan Oleh Sir Haglow Kerana beliau merasakan Perlunya sebuah tempat Untuk dijadikan Pusat penyelidikan Dan pengumpulan Bahan sejarah Budaya Dan alam semula jadi negara Museum yang berusia 138 tahun ini Mempunyai pelbagai Barang-barang Peninggalan bersejarah Di mana sebagian daripadanya Telah diklasifikasikan Sebagai koleksi rare Yang berusia Lebih 100 tahun Empat Okay yang keempat McDonald's pertama di Malaysia McDonald's telah membuka Cawangan pertamanya di Malaysia Pada tahun 1982 Yang terletak Jalan Bukit Bintang Kuala Lumpur Sebenar hari pembukaan Bersejarah itu McDonald's telah Menghadiahkan pelanggannya Yang pertama kali Membeli burger Big Mac Dengan memberinya Satu Big Mac percuma Setiap minggu Selama setahun Pada tahun 2019 Cawangan itu telah Menukar nama McDonald's Kepada McD Sebagai simbolik Panggilan rakyat Malaysia Sebenar meraihkan Bulan kemerdekaan Okay nomor 3 KFC pertama di Malaysia Kalau tadi ada McD Kali ini Mestilah ada KFC pula KFC Restoran ayam goreng ini Sampai ke Malaysia Buat pertama kalinya Pada tahun 1973 Di jalan Tuanku Abdul Rahman Yang terletak Di Kuala Lumpur Pada ketika itu Semua pelayan yang lengkap Berpakaian uniform KFC Akan datang mengambil pesanan Dan segala-galanya Siap terhidang di atas meja Bukan macam sekarang Kena beratur dekat kaunter Tapi Menu pada zaman dahulu Tidak banyak pilihan Seperti sekarang Malah ayam goreng mereka Cuma ada original sahaja Belum ada lagi pilihan spicy Apa yang menariknya Tidak kuit pada ketika itu Hanya berharga RM3.95 Manakala di The Plate pula Berharga RM4.95 Ok, nomor 2 Pusat Membeli Belah Pertama di Malaysia Pusat Membeli Belah Apa yang dimaksudnya guys Pusat Membeli Belah Pusat Membeli Belah 250 Lot Primis Yang menjual pelbagai jenis Barangan keperluan Setelah hampir 45 tahun beroperasi Oh, Pusat Membeli Belah Itu kayak semacam Pakaian gitu guys Pada 31 Disember 2017 Betul lah si Dan dirubuhkan pada tahun 2018 Untuk membeli duang Kepada projek Pembangunan MRT Ok, nomor 1 Kereta Buatan Malaysia Yang pertama Berbuna dengan kereta Mestilah kena berakhir Dengan kereta juga Haa Kereta Buatan Malaysia Yang pertama di Malaysia Tak lain tak bukan Mestilah kereta yang menjadi Kebanggaan negara Iaitu Proton Saga Kereta ini telah dilancarkan Pada tahun 1985 Oleh Perdana Menteri keempat Malaysia Iaitu Tunduk Temahdi Muhammad Malah kereta ini juga Telah terjual Lebih 1.2 juta unit Sejak pertama kali Ia dilancarkan Termasuklah Mendapat jualan terlaris Di luar negara Dengan nama Proton Triple Pop Proton Triple Pop Wow Fak tahu ada cerita Pasal asal-usul Nama kereta ini Dalam 10 fakta terunik Tentang Malaysia Yang rakyatnya sendiri Tak tahu Proton Saga Korang tahu tak Sebenarnya itu bukanlah Asal-usul Nama Proton Saga Ok Ok jadi itu adalah Penutupan video Ya Proton Saga tersebut So jadi bagaimana Tangkapan kalian Tentang 15 benda-benda pertama Yang wujud di negara Malaysia So Silahkan komentar di bawah Nah jadi di video kali ini Itu Apa ya Negeri Perak ya Negeri Perak Yang sangat berkesan Di 15 benda-benda pertama Yang wujud di Negara Malaysia tersebut guys So jadi sampai disini Video ini Lebih dan kurang salah Minta maaf Jadi jika ada perkataan Salah dan salah Silahkan luruskan Di dalam komentar Kita akan next video Ya Kita akan coba react Video-video permintaan kalian Satu persatu gitu ya Maafkan juga Kalau aku gak bisa Upload Konsisten Atau gak bisa upload Setiap hari gitu ya Karena Keseharian aku itu Betul-betul sibuk banget Dalam pekerjaan aku guys Karena Kesibukan aku itu Bukan hanya Di dunia per-youtubean aja Melainkan Ada pekerjaan-pekerjaan Nyata Yang harus Sahlan kerjakan Dan itu adalah Bener-bener Salah satu tanggung jawab Sahlan juga gitu So jadi ya Saya Sahlan Mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax